Hai eh berapa sih setengah delapan nah kan harusnya udah live kok nggak ada orang gini aduh bener ini mau katanya suruh standby suruh standby ini udah jam berapa sih sekarang ini setengah 8 ya udah live kayak gini sepi dari mana-mana mungkin penonton good time sepi langsung aja kita lihat inilah wow 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 yang disebelasanya halo 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 juga semuanya lalu lagi I see you again halo semuanya lagi nonton di rumah juga selamat datang di good time pastinya seperti biasanya kalian yang lagi nonton good time maupun di rumah atau di dalam studio kita akan seru-seruan bagi-bagi hadiah juga buat semua oke di sini kita banyak banget hadiah malam ini siapa mau menang tapi langsung aja nih guys kita akan memulai malam ini dengan sesuatu yang sangat inspirational Oke jadi ada temen saya nih satu orang ini membuat saya merasa terinspirasi setiap kali aku bangun pagi inget ini orang jadi langsung kayak semangat lagi dengan kerjaan dan segalanya dia ini mengajarkan aku untuk nggak pernah berhenti bermimpi bermimpi siapakah dia kita lihat ya Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenalin nama gue Chandra umur gue tujuh setahun dari umur sepuluh tahun ya suka bola gue masuk ke SSB pas umur sebelas tahunnya di pertama gue di SSB meruyung di depok terus pindah SSB ke Goragunan hampir setahun disitu sampai ngikut kejuaraan-kejuaraan juga pernah kepilih pemain terbaik juga pas lagi lawan tim dari Singapura juga didorong sama pemain dari tim Singapura kebentur tiang gawang terus kejadian begini pengobatan gue dulu sempet telat jadi ya akhirnya gue menderita kanker ganas didiagnose kanker tulang akhir 2012 disuruh amputasi sama dokter dua kali nah yang pertama gue nggak setuju takutnya gue nggak bisa main bola lagi gitu nah yang keduanya gue baru setuju itu juga kan karena terpaksa kalau misalkan gue nggak nurutin perintah dokter gue bisa nggak ada nggak bisa sampai sekarang sempet sedih juga nggak bisa ikut main gitu ya mau gimana lagi Allah juga berkendak lain pas itu diajak temen berdua bangun tim kecil pertama belum SSB tim-tim futsal gitu kan sparing-sparing dan akhirnya lama-lama anak-anaknya juga tambah banyak akhirnya buat SSB pernah sempet minder cuman pas lagi pertama kalinya tapi pas udah latihan dua tiga kali empat kali jadi minder hilang gue dimotivasi sama temen-temen gue di rumah keluarga gue yang nomor satu sih keluarga sama saudara-saudara gue walaupun kita penuh kekurangan tapi kita nggak boleh untuk menyerah atau putus asa jadi di gambaran itu gue mau bangkitin orang-orang yang putus asa biarin kayak ya anggaplah walaupun gue juga belum sukses banget kan pengen kayak gue sekarang harus berani ngambil tindakan yang bener dan jangan putus asa makasih buat mama, bapak udah ngejagain pas lagi Chandra sakit Chandra emang ngerepotin banget Chandra cuman bisa ya begini cuman bisa bantu untuk ngeringanin beban mama sama bapak doang gue juga tanpa temen-temen juga gue bukan apa-apa juga gue berterima kasih banget temen-temen saya belajar dari pelatih-pelatih bola kalau kita nggak bisa menjadi pemain bola tapi kita bisa mencetak pemain bintang wow 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 sangat menginspirasi gak? inspirasi banget ya dan sekarang disini aku udah berada disampingnya Chandra semua disini Hai Chandra terlihat tuh semuanya pada bilang halo Hai juga Hai juga kata Chandra wah kamu keren sih Chandra hebat banget kamu tuh tertarik sama sepak bola sejak kapan sih? sejak umur 10 tahun waduh dari umur 10 tahun udah main terus iya wah keren banget kamu tuh tadi aku ngeliat tadi video itu aku terharu tapi lebih banyak terinspirasi ya karena ngeliat kamu tuh yang masih gigih banget dengan kondisi kayak begini tapi kamu masih working hard dude nah Chandra kita flashback sedikit nih ya ketika itu terjadi hal ini terjadi apa yang paling berat buat Chandra di saat itu? yang paling berat yang Chandra alamin nggak bisa menggambai cita-cita Chandra lagi seperti? menjadi pemain bola profesional sempet down banget ya ketika kamu sadar bahwa kamu nggak bisa jadi pemain bola profesional lagi ya sempet sempet putus satu juga sempet putus asa juga kamu jangan putus asa dong keren tau aku ngeliat aku aja nih ya kaki kayak gini tapi nggak bisa main bola sama sekali loh dude at all cupu kaki aku tapi Chandra di saat-saat itu kamu lagi bisa dibilang sakit ya itu kan yang ngedukung kamu mama dan papa kamu support mereka seperti apa sih terhadap kamu waktu itu? support mereka ya membantu buat Chandra biar kayak Chandra dulu lagi itu aja sih dengan cara? memberi kasih sayang kepada Chandra memberikan kasih sayang ya wah luar biasa emang yang namanya orang tua tuh pasti memberikan kasih sayang ke anaknya tapi aku sih disini ya terinspirasi banget sama ceritanya kamu dan juga om tante yang lagi duduk disana keren banget anaknya Chandra kamu ini ya aku juga denger-dengar karena kamu cita-cita kamu untuk menjadi pemain sepak bola profesional mungkin belum bisa ya saat ini ya tapi kamu ini juga jadi pelatih sepak bola untuk murid-murid kamu teman-teman kamu yang lain ya betul itu? betul ya? iya kamu ngajarinnya gimana? seperti biasa? kalau praktek ada lagi saya cuma mengasih memotivasi anak-anak aja mengasih motivasi kamu ngajarin bagian apa? teori iya teori caranya begini lebih asik begini ngegoceknya segala gitu iya iya wah keren banget kamu keren banget dan sekarang di dalam studio good times kita juga ada nih murid-muridnya Chandra yang Chandra latih ada semuanya disini boleh semuanya halo dimana murid-muridnya Chandra? oh disana? hi wow luar biasa dan kemarin aku sempat tanya-tanya mereka kamu tuh sebagai pelatih tuh seperti apa sih orangnya? galak? atau baik? atau gimana cincai? kita lihat aja ya kata-kata mereka apa ini dia menurut saya ku Chandra itu orang yang sangat disiplin, tegas dan tidak mudah menyerah untuk melatih saya dan tim-tim lain orangnya juga cerdas, asik santai, gak terlalu serius ada orangnya baik pantang menyerah memotivasi kita juga bilang-bilang sih sangat serius banget buat melatih gitu buat timnya maju sangat peduli jika ada pemain yang melakukan kesalahan saya pernah mengecewakan dia karena saya gagal dalam kompetisi itu tapi beliau selalu memotivasi kita selalu ada kesempatan buat ke depan dan tidak mudah-mudahan mungkin bukan hari ini tapi hari esok akan menang kata dia terima kasih buat Coach Chandra yang udah ngelatih kami yang membimbing kami juga yang bisa menjadi kita kayak gini bisa menjadi lebih baik lagi terima kasih buat Coach Chandra terima kasih untuk Coach Chandra karena dia saya bisa berdiri disini di klub sepak bola putra Garuda Mandiri keren, 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 keren Chandra, kamu sekarang muridnya ada berapa sih Chandra? sekitar ada 50 orang no 50 orang murid kamu iya wow, itu sih banyak banget loh alhamdulillah sih iya keren banget ya dan itu kamu 50-50 nya semua kamu yang tanganin kamu yang ngajar 50-50 itu iya, dari apa jugaan dari anak-anak juga mengundang temen-temennya juga wah, jadi semua ngundang-undang temennya jadi rame gitu ya satu komunitas aku doain kamu nih semakin gede aja nih komunitasnya amin amin kamu ngajarin seribu orang Chan amin oke, nah Chan selain ada temen-temen kamu yang ngasih komentar tentang kamu ada juga nih satu orang yang pingin banget ngasih komentar buat kamu juga mau lihat siapa dia? ini lihat buat Chandra saya sebagai sama-sama pelaku sepak bola sangat men-support sangat mendoakan buat Chandra supaya Chandra bisa ngelatih SSB yang sekarang dijalani bisa sukses bisa berhasil bisa menghasilkan sesuatu dari SSB tersebut ya, terima kasih kalau memang mengidolkan saya saya juga berterima kasih buat Chandra saya juga sama seperti Chandra sama-sama bermain bola sama-sama berkarir di dalam bidang sekolah raga aku rasa kita sama-sama berprofesi jadi dari hati yang paling dalam saya sangat men-support saya mendukung Chandra tetap semangat walaupun kondisi tidak sempurna tapi motivasi harus punya di dalam hati maaf malam ini saya tidak bisa datang ke studio tapi saya malam ini punya surprise buat Chandra buat Chandra tetap semangat semoga bisa meraih mimpi kamu nah ini saya punya hadiah buat kamu tapi lebih baiknya saya kasih ke kamu langsung ya tunggu ternyata bukan satu orang yang masih kamu surprise tetapi dua pemain idolanya Chandra dan sekarang di studio kita ada idolanya Chandra silahkan Gunawan ini 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 hadiah yang ini 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 hadiah bang Ismet wah gimana seneng seneng banget banget nyangka gak kamu gak nyangka gak nyangka kita lihat dari bang Ismet kalau ini kan dari bang Gunawan ya ini wah keren udah di tanda tangan juga belum ini wah nanti di tanda tangan juga keren 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 langsung di tanda tangan aja ini luar biasa ya ini ini langsung di tanda tangan ya sama bang Gunawan surprise yang dikasih untuk Chandra wah berikan tepuk tangan dong yes kita lihat juga dong yang bang Ismet punya wuuu nice seneng banget ya alhamdulillah seneng wan hahaha tapi aku seneng ngeliat kamu seneng bang Gunawan gimana tadi ngeliat Chandra dan ceritanya Chandra juga gimana menurut bang pasti dengan kondisi seperti Chandra sekarang banyak pemain yang pasti gak bisa seperti Chandra sekarang gitu yang biasanya yang cuman sakit sedikit aja biasanya banyak yang terus drop gitu nyerah nyerah lah tapi dengan lihat sosok Chandra ini bisa buat pemain lain buat motivasi gitu yang dengan kondisi Chandra kayak gini aja semangatnya tinggi apalagi yang kita yang masih bisa main bola dia kan sekarang kondisinya cuman hanya bisa ngelatih ya gak bisa main bola lagi gitu buat motivasi buat pemain-pemain lain di Indonesia lah gitu iya bener untuk semua orang yang di Indonesia ini kita harus terinspirasi dari Chandra gak ada yang boleh males-malesan gak ada yang boleh nyerah oke setuju yes nah dan sekarang nih ya Chandra kita ada surprise lagi buat kamu bukan hanya dari bang Gunawan tapi dari good times dari temen-temen aku disini kita juga ada surprise buat kamu silahkan untuk tim dari good times pada ini dia untuk kamu nih Chandra kita langsung lihat ada apa di dalam sini Chandra buka Chandra buka Chandra buka Chandra ya kira-kira apa wow kita ngasih Chandra ada 10 sepak bola Chandra Chandra semoga ini semua bisa bermanfaat buat kamu ya untuk ngajarin tuh 50 muridnya kamu semoga ini oke amin ya cukup kan alhamdulillah cukup ya alhamdulillah cukup ya kalau kurang nanti aku kirimin lagi oke you let me know brother oke wow keren banget terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Chandra thank you so much dan sekarang aku penasaran ada apa di sana Fi coba aja ngobrol Chandra keren banget luar biasa ya kita semua terinspirasi Ovi terinspirasi dan semua juga terinspirasi tapi sekarang Ovi sudah bareng sama keluarganya Chandra ada mama dan juga ada bapak ada adiknya juga Ovi mau ngobrol sama mama dulu ya mama gimana nih tadi kan udah lihat Chandra dengan keterbatasan fisik tapi Chandra ini masih mau loh untuk berbagi ilmunya sama temen-temen gimana perasaannya ibu saya perasaan saya bangga banget si Chandra sekarang udah bangkit lagi sudah Chandra seperti dulu lagi gak seperti dia yang waktu lagi sakit dia selalu mengeluh kesakitan saat ini dia malah bangkit lagi bangga bangga karena Chandra sudah bangkit luar biasa terima kasih ibu tetap semangat ya tetap semangat untuk memberi semangat juga untuk Chandra oke semua penonton yang ada di studio dan juga penonton yang ada di rumah jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita masih akan bersenang-senang kita akan kembali kita akan kembali terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih